Kampung Sektan Jilid 32 tamat. Begitu cepat ia mengambil keputusan, maka lalu memisahnya dan berkata, tunggu dulu, aku sekarang hendak memberitahukan padamu dengan terus terang. Orang yang membinasakan ayahmu itu bukan dia, juga bukan aku, sebetulnya adalah kakak perempuanmu sendiri, kau mengoceh sendiri, dari mana aku ada punya kakak perempuan pemuda itu berkata tanpa menghentikan gerakan tangannya. Kau barangkali belum pernah dengar cerita ayahmu bahwa di masa mudanya, ia pernah mempunyai seorang kekasih, yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Perempuan itu adalah kakakmu sendiri. Ini adalah suatu hal yang sebenar-benarnya, yang mungkin kau belum ketahui. Sekarang aku ingat ia menghentikan gerakannya, menatap Hohei Hang tajam. Ayah memang pernah kata, dia-dia. Ya, benar, ayah dan pernah berkata padaku bahwa aku sebetulnya mempunyai seorang kakak yang belum pernah bertemu muka. Kepapi, kalian jangan coba memfitnah dia, Hektometer. Dalam dunia di mana ada satu anak begitu durhaka yang membunuh mati ayahnya sendiri? Terang ucapanmu itu bohong semata, kau hanya hendak menipu aku saja. Li Hui sangat mendongkol mendengar ucapan demikian. Ia sudah mau bertindak lagi, tetapi keburu diketawi oleh Hohei Hang dan segera dicegah. Mungkin kau masih belum memahami aku, maka tidak percaya omonganku. Kau harus tahu bahwa aku sebagai pemimpin rimba hijau, tak tidak boleh mengeluarkan perkataan sembarangan. Kakakmu tadi berada di sini, karena menyaksikan perbuatan ayahmu yang hendak menyulitkan dirinya, maka lantas turun tangan dan melukainya. Sekarang ia sudah pergi ke utara, tak apa jikalau kau tidak percaya, tapi di kemudian hari kau tentu akan mengetahui sendiri bohong. Bohong. Aku tidak mau dengar ocehanmu dengus pemuda itu. Percaya atau tidak, terserah padamu sendiri, dengan terus terang, karena satu sama lain belum pernah bertemu muka, kakak perempuannya tentunya tidak mengenali ayahmu. Rantai kalung itu juga aku dapatkan dari tangan ayahmu, aku sudah sedia hendak menjelaskan duduknya perkara kepadanya, apabila nanti bertemu lagi. Aku berani pastikan, apabila kakakmu mendengar kabar dan mengetahui peristiwa ini, pasti akan terjadi perubahan apa-apa pada dirinya, mungkin juga bisa melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, maka aku pikir kesalahan toh sudah terjadi, disesalkan juga tak ada gunanya. Maka dari itu, sebaiknya kita mencari daya upaya lain untuk menyelesaikan urusan ini. Dalam hal ini perlu meminta bantuan tenagamu, aku pikir kau sudah tidak mempunyai lain saudara lagi, sudah tentu tidak mengharapkan kehilangan saudaramu yang tinggal satu-satunya di dunia ini. Memang mudah orang berkata, tetapi aku masih belum mau percaya, apakah dia ada buktinya kakakmu sejak anak-anak dibesarkan di rumah kakaknya, dia juga memiliki sebuah rantai kalung yang serupa bentuknya dengan rantai ini. Untuk mencari ayahnya ia pernah melakukan perjalanan amat jauh. Kalau kau tidak percaya, kau boleh sabar menunggu, nanti-nanti apabila ada waktu bertemu muka, kau akan dapat menyaksikan sendiri rantai kalung yang dimilikinya, mungkin kau akan percaya pada omonganku sekarang ini. Pemuda itu menundukan kepala dan berpikir sejenak tiba-tiba berkata dengan suara perlahan, kau pikir, bagaimana aku harus berbuat Ho Hei Hang tahu bahwa hati pemuda itu sudah mulai goyah, maka lalu berkata sambil tersenyum, bila sudah bertemu dengan dia, kau sebaiknya jangan sebut-sebut dulu urusan ayahmu. Karena ia adalah seorang wanita yang berperasaan halus dan tebal pula. Aku khawatir hal itu nanti akan menimbulkan kesusahan hatinya dan nantinya akan ada efek-efeknya yang tidak diingini. Kau boleh sabar menunggu, nanti apabila kau berdua sudah berkumpul agak lama, barulah perlahan-lahan menceritakan padanya dan berikan nasihat supaya jangan terlalu sedih, apakah hal ini aku dapat melakukan? Ah! Sungguh tak ku sangka justru ia yang membunuh ayahnya sendiri. Oh Tuhan, demikian pemuda itu menggumam sendiri sambil menundukan kepala. Ketika ia mengangkat mukanya lagi, dua pipinya sudah basah oleh air mata. Ho Hei Hang yang menyaksikan pemandangan demikian, hatinya juga sangat terharu. Sementara itu, Li Hui mendadak berkata dengan suara perlahan. Suhu, apakah ucapanmu itu tadi benar? Sudah tentu benar. Bagaimana suhumu mengarang cerita yang bukan-bukan suhu gadis berbaju ungu itu? Apakah kekasihmu Ho Hei Hang gelagapan dan merah mukanya? Lama baru bisa menjawab. Juga boleh dikata begitu, tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Sekarang masih belum dapat kita ramalkan suhu, aku mungkin tidak bisa belajar ilmu silap padamu lagi. Kenapa? Apakah kau tidak ingin menuntut balas? Bukan begitu. Gadis berbaju ungu itu adalah kekasihmu, juga menjadi kakak perempuan dia. Jikalau gadis itu nanti menjadi istrimu, bukankah itu berarti aku harus hidup di satu rumah dengan musuh sendiri Li Hui? Bagaimana kau bisa berkata demikian ini toh sudah merupakan suatu kenyataan suhu? Apakah suhu lupa bahwa dia adalah anak lelaki seorang anggota perkumpulan T.O. Kejiawetang? Bukankah sama artinya kakak perempuan itu adalah dia juga karena masih ada sangkut paut di antara keduanya Ho Hei Hang Niam. Apa yang dikemukakan oleh gadis itu adalah benar. Pemuda itu tidak perhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh mereka, ketika melihat Ho Hei Hang menatap wajahnya, baru memuka mulut. Aku pikir hendak mencari kakakku sekarang juga harap kau tunjukkan jalannya Li Hui tiba-tiba berkata dengan suara perlahan, suhu, aku tidak ingin dia berlalu begitu saja dia adalah tuan penolongmu, sebagai anak orang-orang rimba persilatan kau harus dapat membedakan antara Budi dengan dendaman. Ayahnya hanya salah. Seorang anggota Tok Jiao Pang, meskipun ada permusuhan denganmu, tetapi kepada ayahnya tidak ada hubungannya dengan anaknya. Dia toh tidak berdosa terhadapmu, maka kau janganlah bertindak keterlaluan kepadanya mengerti mendengar perkataan suhunya, Li Hui ketakutan, tak berani bertindak. Pada saat itu, Ho Hei Hang telah mengambil keputusan menjodohkan mereka, maka lalu menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata kepada pemuda yaitu. Jikalau kau cinta padanya dengan setulus hati, kau jangan berkata apa-apa, anggukan saja kepalamu sudah cukup pemuda terkejut, tetapi Tok tidak menganggukan kepalanya. Sementara dalam otaknya diliputi berbagai pertanyaan. Ho Hei Hang lalu berkata pula, kau juga tidak perlu mencari kakakmu, aku tahu kematian ayahmu membuat hatimu kosong dan duka tetapi aku telah mengambil keputusan hendak merubah pandanganku terhadap dirimu, dan berusaha hendak memperbaiki hubunganmu dengan ia. Sekarang, kau boleh pulang meneruskan pekerjaan ayahmu sebagai guru silat, nanti setelah ia menyelesaikan pembayarannya, aku perintahkan dia pergi membantumu. Bagaimana kau pikir pemuda itu pentang lebar tanyanya ia masih mengira pendengarannya yang salah te-eh tapi dari sikap dan ucapan Ho Hei Hang yang sungguh-sungguh, tidak mungkin. Hendak permainkan dirinya, maka sesaat itu semua perasaan rasa marah dan dendam telah lenyap tanpa bekas. Tentang kakakmu, nanti setelah tugasku selesai juga akan kuajak kemari menemui kau. Kau bekerjalah dengan sungguh, pasti akan berhasil. Inilah pesanku padamu, jangan kau mengecewakan pengharapanku dengan perasaan sangat terharu. Pemuda itu terus menganggukan kepalanya, hal mana membuat heran hati Li Hui yang melihatnya. Dalam keadaan bingung seperti itu Ho Hei Hang sudah mengajaknya pergi. Pemuda itu berdiri terpaku di tempatnya, matanya terus memandang bayangan Ho Hei Hang dan Li Hui yang perlahan-lahan menghilang dari depan matanya. Tanpa disadarinya ia melamaikan tangannya, sedang mulutnya menggumam, selamat jalan penolongku yang baik. Di lain pihak, Li Hui mendadak menoleh dan berkata dengan suara perlahan, Su Hu, kau meninggalkan dia seorang diri di sana, apa tidak meninggalkan pesan apa-apa. Padanya Ho Hei Hang mendadak tertawa terbahak-bahak, ia merasa geli memikirkan hati Wei Anita. Dalam perjalanan menuju ke utara itu, pada hari keempat pagi-pagi sekali, Ho Hei Hang sudah menginjak tanah daerah utara. Dalam otaknya terlintas semua peristiwa-peristiwa masa silam yang dialaminya, bagaikan butiran-butiran mutiara berkeredepan di depan mata. Setiap peristiwa yang pernah dialaminya, semua ada harganya untuk dijadikan kenangan. Umpama Tia Chiu Him, Teng Siang Sucu, kakek penjinak Garuda Esinaga Api Tio Kang, Poh Li dan lain-lainnya kesemua orang-orang ini pernah-pernah meninggalkan kesan dalam sekali di hatinya dan tidak akan mudah dilupakan untuk selama-lamanya. Berakhirlah segala permusuhan? Ia tidak tahu. Mungkin ini merupakan salah satu babak dalam penghidupan di dunia Kang Ou. Sedang kewajiban dan tugasnya sebagai pemimpin rimbaha hijau masih belum lagi dimulai. Embun pagi dirasakan meresap di mukanya, ia sendiri juga tidak mengerti apa sebabnya setelah menginjak tanah daerah utara pikirannya jati merasa gelisah. Pertama-tama ia harus menyampaikan kabar kepada kakeknya tentang kematian Teng Siang Sucu. Mungkin orang tua yang tidak beruntung itu kini sedang menantikan kabar tentang cucunya yang hilang. Soal kedua apakah suhunya kini sudah terlepas dari bahaya? Dan apakah perkumpulan Liong Hou Hwe sudah terbasmi habis? Dan lagi bagaimana harus menyelesaikan soal perkawinannya dengan gadis berbaju ungu? Soal ketiga ia kak ini sudah meninggalkan daerah selatan, bagaimana dengan nasib Tia Ciu Khaim yang kembali lagi ke kampung setan? Soal keempat, gadis berbaju ungu telah kesalahan tangan membunuh mati ayahnya sendiri, bagaimana kalau ia nantinya Tahu juga soal ini? Soal kelima Hak Heng Lojin yang mungkin sudah mendapat kabar tentang kematian dirinya dalam tangan kakek penjinak Garuda, apakah ia nanti masih mau menunjang dirinya menjadi Beng Cu? Semua ini merupakan persoalan yang mengganggu pikirannya, tetapi karena masih bisa pulang dalam keadaan selamat, maka segala kesulitan masih ada harapan untuk diselesaikan. Kecuali itu ialah terserah kepada kehendak yang kuasa ia telah membayangkan dan itulah yang pasti entah bagaimana girangnya Yit Jehwi Khaim nanti apabila mengetahui dirinya masih bisa pulang dalam keadaan selamat? Sementara itu dalam perjalanan itu Lihwi terus berdiam diri, tidak pernah menanya atau mengatakan apa-apa. Ia agaknya sangat murung, entah apa yang sedang dipikirkannya. Dengan tak diduga-duga, dua orang wanita yang sedang berjalan di jalan raya itu, mendadak menghentikan langkahnya dan memperhatikan dirinya. Ho Hei Hang terperanjat dan membuka matanya lebar-lebar. Lihwi merandak dan bertanya dengan suara pelahan. Ho Hei Hang tidak menjawab, langsung menghampiri dua wanita itu dan menyapa pada mereka sambil memberi hormat. Nona Su Tzu, sudah lama kita tidak bertemu, tak disangka kita berjumpa di sini Lihwi diam-diam berpikir, banyak benar kenalan wanita muda suhumu ini. Dua wanita itu salah satu memang benar di antaranya adalah Su Tzu Chian Hui. Ia membalas hormat dan menjawab sambil tersenyum. Sudah sejak tadi aku melihatmu, karena kau tidak perhatikan aku tidak berani menegur lebih dulu. Oh, ya, aku lupa perkenalkan, padamu ini adalah suhu kini mengertilah sudah Ho Hei Hang bahwa wanita yang nampaknya masih pertengahan umur itu adalah B.E. San Sin Ni Yee, salah satu dari lima orang terkuat dalam rimba perselatan pada masa itu. Diam-diam ia merasa heran, karena wanita yang usianya sudah lebih dari 60 tahun ini nampaknya masih seperti baru 40-an. Ia buru-buru memberi hormat dan menyatakan kekagumannya. Dia adalah Ho Sian Seng yang muridnya sering sebutkan kepada suhu itu. Dia seorang pemuda baik dan jujur serta mempunyai hari depan gelang-gemilang, berkata Su Tzu Chian Hui. Ho Tai Hiap sekarang sudah menjadi seorang besar yang sangat tersohor namanya, apakah kau tidak pernah dengar orang kata, di Danau Kengliong Tai Ho Beng Cu pernah menjatuhkan In Siu Ha hingga namanya menjadi. Buah teutur semua orang Kangau Ho Beng Cu itu adalah Ho Tai Hiap ini B.E. San Sin Ni Yee memberi keterangan pada muridnya sambil tersenyum. Murid semula anggap Ho Beng Cu itu orang gagah dari daerah utara, tak disangka kelak dia benar-benar hebat. Dalam cerita orang banyak, bukankah Ho Beng Cu sudah binasa di tangan si kakek penjinak Garuda? Mengapa sekarang masih berdiri di hadapan kita dalam keadaan segar bugar kata Su Tzu Chian Hui? Ho Hei Hang buru-buru memberi penjelasan. Itu hanya cerita orang saja, aku sebenarnya belum mati, hanya terluka dan tidak ingat orang, tetapi sekarang sudah sembuh. Orang baik memang selalu dilindungi oleh Tuhan, ucapan ini nampaknya sedikit pun teidak salah kata Su Tzu Chian Hui sambil menganggukan kepala. Ia memperhatikan diri Li Hui dan memandangnya sejenak, kemudian berkata pula, Nona ini sungguh cantik Ho Hei Hang segera memotong, dia bernama Li Hui muridku yang baru ku terima. Karena anak perempuan ini nampaknya sangat cerdik, sesungguhnya merupakan seorang yang berbakat baik untuk belajar ilmu silat. Kalau Ho Tai Hiap, dalam waktu singkat pasti akan dapat menjadikan dia seorang terkenal berkata Bu E San Sin Nye sambil tertawa. Li Hui yang dipuji oleh Bu E San Sin Nye, mukanya merah dan menundukan kepala, tak tidak berani buka suara. Selagi Ho Hei Hang hendak membuka mulut, mendadak tampak Su Tzu Chian Hui memandangnya dengan sinar mati marah, hingga diam-diam hatinya bercekak. Kabarnya Teng Siang Su Tzu itu adalah saudaramu. Apakah itu benar demikian gadis itu bertanya. Ho Hei Hang diam-diam mengeluh, karena ia harus menelan pil pahit lagi akibat perbuatan saudaranya di masa hidup. Ia juga tidak ingin membohong. Maka, lalu menjawabnya, benar. Kemudian aku baru tahu kalau dia adalah saudaraku Ho Tai Hiap benar-benar seorang jujur. Sekarang aku ingin tahu, di mana sekarang saudaramu itu berada dia sudah meninggal. Jawab Ho Hei Hang terus terang. Su Tzu Chian Hui terperanjat. Benarkah ia sudah mati tidak ada perlunya aku membohong, apalagi membohongi dirimu. Beberapa lama berselang dia dibinasakan oleh Hing Siu, jenazahnya dikubur di tanah dekat Danau Leng Liong Tai. Justru karena Hing Siu membinasakan saudaraku itu, maka aku lalu menuntut balas tanpa memikirkan apa akibatnya. Atas karunia Tuhan yang mahasa, akhirnya aku berhasil juga menuntut balas saudaraku itu muridku, perjalanan kita ini jadi tersias-sias saja berkata Bu E. San Sinye sambil menghela nafas. Su Tzu Chian Hui berdiri termenung, lama baru bisa membuka mulut, tidak bisa, kita harus menggunakan penyelidikan dulu. Permusuhan yang menyangkut jiwa seisi rumah tangga murid, kita tidak boleh dianggap ringan. Ho Tai Hiap adalah saudaranya, setidak-tidaknya juga harus turut pikul sedikit tanggung jawab. Bagaimana boleh dilepaskan dengan mudah, mendengar perkataan itu Ho Hei Hang tertawa getir. Ia memang sudah menduga lebih dulu akan terjadi hal itu, maka lalu berkata, kalau begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, terserah bagaimana nona hendak bertindak terhadap diriku, entah apa sebabnya mati Su Tzu Chian Hui mendadak mengembeng air, katanya sambil kertak gigi, suhu, bagaimana murid harus bertindak terhadapnya menyaksikan emosi muridnya meluap-luap. Bu E. San Sinye merasa kasihan, dia menjawab dengan suara lemah lembut, tidak perlu kau bersedih musuhmu sudah mati, bahwa suatu kejahatan sudah mendapat balasan yang set in pal. Sebetulnya kau harus merasa bergirang, dan dia tanya Su Tzu Chian Hui sambil menunjuk Ho Hei Hang. Apakah suhu hendak melepaskan begitu saja dia? Seperti apa katamu tadi dia seorang baik dan jujur serta mempunyai masa depan gelang-gemilang. Kita, sebagai orang rimba persilatan yang harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, teidak boleh menimpahkan pada orang lain ke atas pundaknya. Jalan, kita harus mencari orang yang menjadikan pemuda musuhmu menjadi orang jahat. Orang itu adalah Lem Tiang Tai Bong mendengar disebutnya nama Lem Tiang Tai Bong. Ho Hei Hang merasa gemas sekali, sebab ia tidak memimpin Teng Siang Sucu ke jalan benar sebaliknya membiarkan berlaku sewenang-wenang dan rupa-rupa kejahatan, sehingga akhirnya mati secara mengenaskan. Sebelum ia menyatakan pikirannya, Bu E. San Sin Nye mendadak berkata sambil menunjuk seorang penunggang kuda yang dilarikan ke arah mereka, dia datang, mari kita pergi mencari Lem Tiang Tai Bong, penunggang kuda itu adalah seorang pemuda T. Ampan bertubuh kekar. Begitu tiba di tempat lalu menegur Su T. Cian Hui, adik Hui, kau kenapa? Siapa yang menghina kau mendengar pertanyaan itu? Ho Hei Hang terkejut, ia tidak T. Ahu ada hubungan apa antara pemuda T. Ampan ini dengan Su T. Cian Hui? Tanyalah kepada Su Hu jawab Su T. Cian Hui. Karena suaranya itu mengandung nada marah pemuda itu semakin heran, matanya lalu menatap we aja Ho Hei Hang, kemudian dengan mendadak ia berseru, kau ini bukankah? Ditegur demikian Ho Hei Hang mendadak ingat siapa adanya pemuda itu, maka lalu menjawab, oh, kiranya kau jalan otaknya lalu terbayang kembali apa yang terjadi ketika golongan rimbaha hijau daerah utara mengadakan pertemuan di hadapan kelenteng tua, pada suatu malam terang bulan. Seperti apa yang pembaca sudah ketahui malam itu, Casey Kim Kong telah memergoki seorang matematu itu adalah pemuda tampan yang kini berada di hadapan matanya ini. Pada malam itu, dengan suatu akal yang bagus sekali Ho Hei Hang telah berhasil menolong pemuda itu sehingga terlepas dari kejaran orang-orang Casey Kim Kong. Ia benar-benar tidak menduga bahwa orang yang ditolongnya malam itu adalah kawan Maik Su T. Cian Hui. B. E. San Sin Yee diam-diam juga merasa heran bahwa muridnya ternyata bersahabat demikian akrab dengan Ho Hei Hang. Setelah ditanya, baru mengetahui sebab-sebabnya, maka lalu berkata, oh, jadi Ho Tai Hiap adalah itu orang yang waktu itu pernah menolong jiwa muridku, ini benar-benar merupakan jodoh, belum habis katanya, mendadak terdengar suara jeritan Li Hui, di lain pihak Suto Cian Hui telah menyergap Ho Hei Hang dengan senjata di tangan. Untung Ho Hei Hang berlaku gesit, serangannya itu dapat dilakukan dengan mudah. Pemuda tampan itu yang menyaksikan perbuatan gadis itu lalu berkata dengan suaranya Ring, Sumo Ai, apakah kau sudah gila? Dia adalah seorang pendekar budiman yang harus kita hormati pada waktu-waktu biasanya, pemuda itu selain menurut dan mengalah terhadap Suto Cian Hui, tetapi kali ini mendadak demikian marahnya. Dengan satu gerakan lompatan ia merebut pedang di tangan Suto Cian Hai Seraya berkata, Sumo Ai jangan gila-gilaan, ada urusan apa-apa, kita boleh rundingkan dulu dengan secara sopan, Bu E. San Sinia juga lantas memerintahkan muridnya jangan berlaku gegabah. Li Hui sementara itu dengan mata melotot memandang Suto Cian Hui, dihadapannya mengucapkan perkataan yang agak kasar. Kalau kau berani berlaku kurang ajar lagi terhadap Su Hui, jangan sesalkan aku nanti tidak berlaku sopan terhadapmu mendengar perkataan itu, Suto Cian Hui marah, ia balas memaki, kau mau apa? Dengan kepandayanmu yang tidak berarti ini, apakah kau sanggup menahan seranganku benarkah kau tidak pandang mata padaku? Demikian Li Hui yang sifatnya masih kekanakan-kanakan itu lalu naik pitang dan akan menyerang dengan pedangnya. Ho Hei Hang yang menyaksikan kejadian itu, buru-buru mencegahnya. Li Hui, kau jangan berlaku kurang ajar, lekas mundur Li Hui terpaksa undurkan diri dengan perasaan tidak senang. Dwe San Sin Nye yang menyaksikan Ho Hei Hang tidak marah, semakin baik kesannya terhadap dirinya. Perbuatan tidak sopan muridku tadi terhadap Hos Yao Hiap, harap Hos Yao Hiap sedipandang mukaku janganlah dibuat pikiran. Bagaimana lagipun, juga Hos Yao Hiap dengannya T.O.K.H. bukan kenalan baru, satu hari kelak, ia pasti akan berubah pikirannya terhadapmu, pada saat itu, pemuda tampan itu baru mendapat kesempatan perkenalan dirinya terhadap Ho Hei Hang. Namaku Lim Hei E. Bun, tempat tinggalku di kota Chiang Chiw, kalau ada waktu, harap saudara mampir di rumahku. Ia menggenggam meratangan Ho Hei Hang dan berkata lagi, Sebaiknya kita jalan bersama-sama ke selatan, tetapi karena tugas Ho Hei Hang belum selesai, maka ia terpaksa menolak ajakannya. Dari keterangan Bwe San Sin Nye, ia baru teahu bahwa pemuda Lim Hei E. Bun itu atas persetujuan gurunya telah dijodohkan dengan Suto Chian Hui, tetapi karena urusan menuntut balas dendam Suto Chian Hui belum selesai, maka perkawinannya masih ditunda. Mendengar keterangan itu Ho Hei Hang teringat kepada Tia Chiw Him, maka ketika Bwe San Sin Nyei bertiga pamitan, ia hampir tidak dengar. Setelah mereka berlalu jauh, ia baru sadar dan merasa malu sendiri. Dengan membawa Li Hui, ia melanjutkan perjalanannya pulang. Dua hari kemudian, ia telah tiba di kota Tinkeng, salah satu kota besar dan ramai di daerah utara. Baru melalui sebuah lorong, pandangannya telah tertumbuk oleh suatu pemandangan yang mengenaskan. Sebuah rumah besar dengan pekarangannya yang sangat luas, telah berubah menjadi tumpukan puing, rupanya habis mengalami kebakaran hebat. Banyak orang berkerungun dan kasak kusuk membicarakan peristiwa itu. Banyak tanda darah di tempat kejadian itu, tidak salah lagi, itu pasti pertikaian antara orang Kang O. Ho Hei Hang berhenti sejenak untuk turut menyaksikan, ia tidak merasa heran lagi, maka ajak Li Hui berlalu, untuk melanjutkan perjalanannya. Pada saat ia hendak berlalu, sebilah belati pendek mendadak berkelebat menikam dadanya. Ho Hei Hang terkejut tangan kirinya bergerak menyembok belati pendek itu, hingga terjatuh di tanah. Kini ia baru melihat dengan tegas bahwa orang yang menyerang dirinya secara pengecut itu ternyata seorang laki-laki berpakaian compang-camping. Orang itu memandang padanya dengan sinar mati gusar. Ia tidak kenal dengan orang itu, karena ia belum pernah menginjak kota itu, maka juga tidak mungkin mempunyai musuh di situ. Mengapa tanpa sebab kau menikam aku secara pengecut? Apa kau tidak takut hukum? Demikian ia menegur. Anak muda, kau tidak kenal aku, tetapi aku kenal padamu berkata laki-laki itu sambil tertawa dingin. Kembali Ho Hei Hang merasa heran, ia maju tiga langkah, menyambar tangan orang itu dan ditanya, mengapa kau menikam aku? Lekas jawab orang itu berteriak-teriak kesakitan, tetapi masih berlaku membandel, sambil tertawa meringis yang menjawab, Ho Beng Cu, tidak perlu aku membohong, dan kau juga jangan berlagak pilon. Beberapa hari, berselang kau telah memerintahkan anak buahmu membas milion Ho Wee, hingga banyak saudara-saudara kita kini kehilangan tempat untuk meneduh. Heh, heh, Ho Beng Cu apa kau berani menyangkal mendengar perkataan itu, Ho Hei Hang baru sadar. Diam-diam ia merasa girang, karena gadis baju ungu itu ternyata sudah melakukan teugasnya dengan baik, Liong Ho Wee benar-benar sudah dibasni, kalau begitu gurunya juga sudah diselamatkan, tetapi sebelum jelas benar perkaranya, ia juga masih belum merasa tenang, maka lalu berkata, kau masih berani menegur aku? Apakah kau belum tahu, sejak berdirinya Liong Ho Wee, entah berapa banyak kejahatan yang kalian lakukan? Kau sekarang bertanya padaku, sudah tidak salah lagi kalau salah satu anggota perkumpulan itu. Apakah kau tidak takut akan kubasmi sekalian takut apa? Andai kata aku mati, 20 tahun lagi sudah akan menjelma menjadi seorang gagah lagi sebaliknya dengan kau, perbuatanmu ini sudah menimbulkan kemarahan orang-orang dari golongan hitam cepat atau lambat. Kau pasti akan dinasah di ujung senjata. Kata orang itu sambil tertawa terbahak-bahak. Lihui merasa panas, tangannya lalu bergerak menampar pipi orang itu sambil membentak. Bangsat kau terlalu brutal. Tutup mulutmu Budak Hina kau membantu kejahatan juga akan mati tidak wajar hardik lelaki itu. Melihat orang yang datang menonton semakin banyak Ho Hei Hang menekan semakin keras, kau harus menjawab terus terang semua pertanyaanku rumah yang sekarang sudah menjadi tumpukan puing ini. Apakah dahulu pusatnya Liong Ho Wee Hoi E orang itu masih coba membandel, tetapi karena Teh tidak sanggup penderitaan hebat, akhirnya menjawab, benar, tempat ini dahulu adalah markasnya Liong Ho Wee E orang-orang yang tertawan dalam rumah ini. Apakah semua sudah ditolong oleh anak buahku? Benar. Perkumpulan kita sejak dimusnahkan oleh orang-orangmu, kini sudah tidak mempunyai kekuatan melanjutkan usahanya. Mereka katanya dengan sedih, kasihan saudara-saudaraku, mereka ada yang mati, ada yang terluka parah atau ringan, ada yang sudah kabur. Mereka kebanyakan sembunyi di dalam rimba, untuk menunggu kedatangan pemimpin kita mengingat kedudukanmu yang tidak penting. Kuampuni jiwamu lekas enyah dari sini. Berkata Ho Hei Hang sambil melemparkannya jauh-jauh, lain kali kalau kau berani berbuat jahat lagi dan terjatuh ke dalam tanganku, aku tidak dapat mengampuni lagi kau jangan bangga, nanti kalau Ho Hei Hang kembali kau akan mendapat pembalasan yang set impal dengan kejahatanmu. Lekas pergi, pemimpinmu tidak akan kembali untuk selama-lamanya, orang itu masih belum mengerti maksud yang terkandung dalam perkataan Ho Hei Hang, sambil tertawa mengecek ia melarikan diri. Ho Hei Hang tidak mau membuang waktu ia mengajak Li Hui meneruskan perjalanannya, tak lama kemudian sudah keluar kota lagi. Sepanjang jalan hampir tanpa mengasoh, beberapa hari kemudian sudah tiba di gedung Itjiehwi kiam. Apakah ini rumah suhu T.A. nya Li Hui ketika melihat Ho Hei Hang menuju ke sebuah gedung besar? Bukan, ini adalah rumah Kakeku Au, tanpa mengetuk pintu lagi Ho Hei Hang T.Rus masuk ke dalam dan langsung menuju ke ruangan tamu. Tak lama kemudian banyak orang menyerbu dirinya dan menanyakan keadaannya. Ia mengerti perasaan mereka sebab seorang yang dianggapnya akan mati di perjalanan ternyata pulang kembali dalam keadaan selamat. Di antara begitu banyak orang hanya tidak tampak dirinya gadis berbaju ungu, maka ia segera menanyakan kepada kakeknya, Engkong kemana dia-dia? Bukankah dia pergi bersamamu Ho Hei Hang terkejut, kalau begitu jadi selama ini ia belum pernah kembali. Mengapa kau tanya demikian Ho Hei Hang mendapat firasat jelek kalau tidak ada halangan gadis itu semestinya sudah pulang ke rumah. Meskipun hatinya merasa gelisah, tetapi ia tidak mau memberitahukan keadaan sebenarnya kepada kakeknya sebab ia khawatir kakek itu nanti menjadi risau. Ia paksakan diri untuk tersenyum lalu menceritakan pengalamannya sendiri kepada kakeknya dan memperkenalkan lihui kepada orang banyak. Setelah itu, dengan alasan ada urusan yang harus segera diselesaikan, ia minta diri dengan tergesa-gesa, dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh ia lari menuju ke Suhe Piau Kiyok. Suhe Piau Kiyok ini didirikan oleh pusat gelongan rimba hijau daerah utara, yang menjadi pengurus rumah. Pengiriman barang itu adalah seorang tua berbadan bongkok yang sudah lanjut usianya. Ia tidak kenal Ho He Hong, tetapi bersedia menunjukkan jalannya untuk pergi ke markas golongan rimba hijau daerah utara. Maksud Ho He Hong semula, hendak memerintahkan saudara-saudara dari rimba hijau untuk mencari jejak gadis baju ungu, sebab kecuali gadis itu masih ada Suhaunya sendiri Dewi Ular dari Gunung Holansan. Atas petunjuk orang tua dari Suhe Piau Kiyok, akhirnya ia dapat menemukan gedung kuno mirip ke lenteng yang menjadi pusat markasnya golongan rimba hijau daerah utara. Karena ia anggap diri sendiri sebagai pemimpinnya maka ia tidak menghiraukan orang-orang yang menjaga pintu langsung memasukinya. Setelah melalui jalanan berliku-liku dan panjang akhirnya diipegat oleh pempat orang yang menjaga di pos itu. Ho He Hong menduga tempat itu pasti tempat penting, tetapi ia tetap tidak menghiraukannya dan terus masuk ke dalam pendopo. Tiba di ruangan pendopo yang luas itu, ia baru tahu bahwa di tempat itu sedang dilakukan upacara sembahyangan yang dihadiri oleh seluruh anggota golongan rimba hijau daerah utara. Di tengah-tengah pendopo terdapat sebuah meja sembahyang, di dinding tergantung sebuah lukisan potret yang mirip dengan tanks yang sucu tetapi di atas meja. Itu terdapat sebuah papan roh orang yang mati dengan tulisan, rohnya Ho He Hong Beng Cu ke-14. Ho He Hong yang menyaksikan pemandangan itu, diam-diam merasa geli, karena dirinya ternyata dianggap sudah mati oleh semua anak buahnya. Ia segera maju menghampiri meja sembahyang dan dibalikannya. Kemudian berkata dengan suara keras, di mana Tok Heng Tai Hiap sebab selama ia melakukan perjalanan ke selatan jabatan itu diwakili oleh Tok Heng Tai Hiap. Kecuali itu, di antara anggota golongan rimba hijau, juga hanya Tok Heng Tai Hiap yang kenal baik dengannya. Karena pada saat itu tanda emas tidak di tangannya, maka juga hanya orang itu yang dapat membuktikan identitasnya. Dengan serta merta dari rombongan orang banyak itu lalu muncul seorang tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih seluruhnya. Kau-kau, hanya itu saja yang keluar dari mulutnya. Aku dulu mati kata Ho He Hong dengan suara keras. Ketika mendengar pernyataan itu, suasana lantas menjadi gempar. Semua hadirin lantas berlutut sambil berseru, Beng Cu tiba, kita telah lalai menyambut, maafkan dosa kita Ho He Hong segera membalas hormat. Kemudian bertanya kepada Tok Heng Tai Hiap sambil menunjuk pakaian kebesaran di atas kursi. Tok Heng Tai Hiap, ini pakaian siapa dengan terus terang? Pakaian kebesaran ini buat untuk Beng Cu, tetapi kemudian kita mendengar kabar bahwa Beng Cu sudah wafat dalam pertempuran di Danau Kengliong Tai. Maka sekarang hendak dilakukan upacara sembahyangan roh Beng Cu jawab Tok Heng Tai Hiap. Oh, jadi anggap kau aku sudah mati. Haha lucu juga kata Ho He Hong sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia mengambil pakaian kebesaran itu dan dipakainya. Selagi hendak memberi perintah kepada orang-orangnya untuk mencari jejak gadis baju ungu, Tok Heng Tai Hiap mendadak bertanya padanya, Beng Cu ada satu hal aku hendak tanya, apakah tanda kepercayaan emas itu masih berada di tangan Beng Cu. Ho He Hong merasa tertarik oleh pertanyaan itu, maka lalu menjawab dengan segera. Tidak ada Beng Cu, tanda kepercayaan itu benarkah Beng Cu serahkan kepada gadis berbaju ungu untuk menggunakan tanya Tok Heng Tai Hiap dengan serius. Benar. Gadis baju ungu itu adalah sahabatku terdekat jawabnya sambil menganggukan kepala. Wajah Tok Heng Tai Hiap pucat seketika, ia berkata dengan suara gelagapan. Oh, kalau begitu aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar, mendengar itu Ho He Hong segera menanya, Tok Heng Tai Hiap, apakah tamu? Hamba sungguh berdosa besar, telah menawan nona itu bersama kawannya, jawab Tok Heng Tai Hiap dengan suara gemetar. Mendengar jawaban itu Ho He Hong diam menarik napas lega. Sekarang kau lekas suruh orang bawa kemari, kesalahanmu telah kau lakukan tanpa sengaja, aku juga tidak menyalahkanmu, demikian ia berkata. Tak lama kemudian, empat pemuda pakaian putih telah membawa keluar gadis baju ungu bersama Dewi Ular dari Gunung Holansan melihat suhunya, Ho He Hong sangat terharu. Ia buru-buru menghampirinya sambil memberi hormat. Dewi Ular dari Holansan semula terkejut tetapi kemudian Lantaes sadar dan berkata, dari mulut nona ini, aku sudah mengetahui segala galanya tentang pergaulanmu. Anak baik, entah bagaimana, perempuan tua itu sudah tidak sanggup mengendalikan perasaannya. Air mata mengalir turun membasai kedua pipinya. Ho He Hong semakin terharu katanya, suhu, suhu nampaknya semakin kurus, tidak apa, dalam hatiku merasa sangat gembira. Aih ada siapa yang lebih gembira daripada ku bisa melihat kau lagi dengan suksesmu yang gilang gemilang itu gadis baju ungu menyerahkan kembali tanda kepercayaan emas kepada Ho He Hong seraya berkata, Engkohong, aku merasa girang dapat melaksanakan tugas yang kau berikan padaku, perkumpulan liong houhwee, kini sudah ku dasmi habis, adikku aku merasa menyesal telah menyusahkan dirimu. Matu gadis itu mendadak merah, dua butir air mata keluar dari kelopak matanya. Ho He Hong sangat terharu, buru-buru menanya, adik, kau kenapa aku telah merasa berbuat salah terhadapmu aku-aku, jawabnya dengan suara terisak-isak. Adik apa sebetulnya yang telah terjadi? Tanya Ho He Hong heran. Gadis itu nampak keragu-ragu. Dewi ular dari gunung Holansan mendadak dehem-dehem kemudian mengusap-usap rambut gadis itu seraya berkata, Airh, anak, kau katakanlah, jangan kasih pan di dalam hati saja gadis itu angkat kepala, kemudian berkata, Engkohong, aku kini telah mengambil keputusan hendak berkata terus terang, tidak peduli bagaimana kau hendak sesalkan aku sekali, lalu menundukkan kepala, dengan ujung bajunya memesut air matu dan berkata lagi dengan suara sangat pelahan, hampir tidak kedengaran, setelah aku membasmi orang-orang Liong Ho He Lalu hendak pulang ke rumah. Di tengah jalan aku bertemu dengan dia, karena tidak dapat mengendalikan. Hawa amarahku, aku telah membohongi dia bahwa kau mati dalam pertempuran dengan kakek penjinak Garuda. Ketika ia mendengar berita itu beberapa kali ia jatuh pingsan dan akhirnya dengan hati terluka ia berlalu tanpa berkata apa-apa. Ah, Engkohong, aku menyesal telah berbuat salah terhadapmu, tetapi penyesalanku itu datangnya sudah terlambat. Siapa yang kau maksudkan dengan dia? Tanya Ho He Hang dengan meter, terbuka lebar, lekas kau katakan siapa dia dia adalah gadis baju putih yang sering berada di sampingmu itu. Apa muka Ho He Hang pucat seketika? Lama baru bisa berkata lagi, tidak, tidak mungkin. Ia sudah terjatuh dalam tangan kakek penjinak Garuda lagi. Kakek penjinak Garuda sudah mati. Ho He Hang kembali dikejutkan oleh berita itu. Katanya, adikku, kau jangan berkata yang bukan-bukan Dewi Ular dari Gunung Holansan lalu berkata, Hang Jie. Apa yang dikatakan olehnya itu memang benar semua gadis baju ungu itu menerangkan lagi, berita kematian kakek itu adalah dia yang memberitahukan padaku. Setelah pertempuran di Danau Kengliong Tai selesai, kakek penjinak Garuda tampak sangat sedih, pada suatu malam mendadak menjadi gila. Dalam keadaan gila itu ia berlari-lari dan akhirnya menyeburkan diri ke dalam danau. Jenazahnya dibawa pergi oleh burung Garudanya hingga sekarang masih belum diketemukan. Setelah kakek penjinak Garuda binasa, orang-orangnya di dalam kampung setan lantas pergi meninggalkan tempat itu, Dewi Ular dari Gunung Holansan memberi sedikit tambahan, gadis itu sebenarnya terluka bagian dalam, tetapi setelah kembali ke kampung setan lalu diobati oleh kakek penjinak Garuda, hingga sembuh. Penyakit gila kakek penjinak Garuda memang sudah lama ada, itu hanya rahasianya sendiri, tidak diketahui oleh orang lain. Sekarang ia sudah mati, bagi orang-orang rimba persilatan dewasa ini, barangkali sedikit sekali jumlahnya yang tahu. Aku lihat ia masih bisa hidup dalam usia demikian lanjut juga sudah waktunya untuk masuk liang kubur sejenak Ho Hei Hang berdiri bingung kemudian menggumam sendiri, Tidak mungkin, tidak mungkin mana dia? Mana dia Dewi Ular dari Gunung Holansan mendadak berkata dengan sikap keren, Hei Hang, dalam hatimu cuma mengingat dia bagaimana dengan gadis di dalam matamu. Apakah selama itu kau belum pernah membagi cintamu kepadanya Ho Hei Hang? Tidak bisa menjawab dalam hati merasa malu sendiri, tidak tahu bagaimana harus memberi penjelasan. Untuk mengelakan terjadinya hal yang tidak enak, ia buru-buru alihkan pembicaraannya ke lain soal. Suhu, hingga sekarang muridmu masih belum mengerti, mengapa Suhu memberikan Tugas semacam itu kepada Su Heng, semua itu lantaran kau, Aih. Sudahlah, jangan Tanya lagi jawab Seng Suhu sambil menghela nafas. Suhu Toa Su Hengku bunuh mati Seng Suhu nampaknya sedikit pun tidak heran katanya, itu sudah kuduga lebih dulu. Kau harus tahu orang jahat pasti akan memetik buah yang setimpal dengan kejahatannya, Ho Hei Hang tidak perhatikan kata-kata suhunya, pikirannya melayang ke diri gadis kaki telanjang. Ingin segera pergi mencari, karena gadis itu merupakan kekasihnya yang pertama-tama menempati hatinya. Cinta pertama memang tidak mudah dihapus begitu saja. Di hadapan gadis baju ungu ia berusaha sedapat mungkin tidak membicarakan hal yang ada hubungannya dengan gadis kaki telanjang, ia tahu bahwa kesalahan sudah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur disesalkan juga teida ada gunanya. Ia coba mengalihkan pembicaraannya ke lain soal lagi katanya, suhu muridmu sudah menerima seorang murid, suhu kini sudah menjadi Su Chow Seng. Suhu rupanya tidak tertarik oleh berita itu, ia berkata. Hei Hang aku sebetulnya hendak menjodohkan kau dengan anak perempuanku tetapi cinta tidak bisa dipaksa maka aku batalkan maksudku. Aku hanya mengharap supaya kau perlakukan baik-baik dan cintailah padanya, jangan sampai mengecewakan pengharapannya. Dengan demikian berarti kau sudah membalas budiku. Mengertikah kau baik suhu, harap suhu jangan khawatir gadis baju ungu mendadak lari keluar, hingga mengejutkan Dewi Ular. Kau hendak kemana demikian tegurnya. Gadis itu tidak menjawab, dengan dua tangan mendekap mukanya, sedang dadanya tampak naik teurun, seolah-olah sedang menekan perasaannya sendiri. Ho Hei Hang buru-buru mencegahnya sambil berkata, adik, kau jangan buat pikiran, aku toh teidak sesalkan perbuatanmu aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kau dengan dia sebetulnya merupakan pasangan yang setimpal, dengan hak apa aku mengganggumu kata gadis itu dengan suara terisak-isak. Di bawah sinar mata anak buahnya, adegan itu sangat tidak enak bagi Ho Hei Hang. Lama sekali ia baru bisa membuka mulut. Adik, aku sebetulnya merasa salah terhadap kau tetapi aku harap kau jangan marah, maafkanlah semua kesalahanku. Pada saat itu, dari luar tiba-tiba lari masuk seorang laki-laki, orang itu lebih dulu memberi hormat kepada Tok Heng Tai Hiap, kemudian berkata, saudara-saudara kita telah menangkap seorang di daerah sungai Lam Kiang, kini sudah kaita bawa kemari, harap Tai Jin beri petunjuk, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kau laporkan kepada Beng Cu, aku sudah tidak berhak mencampuri urusan Beng Cu, kata Tok Heng Tai Hiap sambil menunjuk Ho Hei Hang. Orang itu ketika memandang Ho Hei Hang, sejenak nampak terkejut, kemudian berlut-ut di hadapannya sambil mengulangi laporannya tadi. Apa dosanya orang itu? Kau jelaskan dulu kata Ho Hei Hang. Orang itu sudah seperti kehilangan ingatan, kelakuannya seperti orang gila, entah apa sebabnya, ketika berada di daerah sungai Lam Kiang telah kebentrok dengan saudara-saudara kita di sana, dengan mengandalkan kepandaya ilmu silatnya yang tinggi, ia telah melukai banyak saudara-saudara kita, hingga akhirnya dengan terpaksa kita menggunakan obat mabuk membuatnya tidak ingat orang. Sekarang orang itu sudah kita bawa kemari, harap Beng Cu berikan putusannya bawa kemari orang itu berlalu, tak lama kemudian, ia balik lagi bersama empat orang kawannya yang membawa seorang perempuan muda berpakaian wearna putih. Perempuan itu cantik sekali, namun mukanya menunjukkan bahwa hatinya sedang berduka cita, jalannya tidak tetap. Gadis baju ungu mendadak menjerit dan berseru, kau, kau bukankah nona Tia Chiu Him wajah Ho Hei Hang? Tia Chiu Him sesaat itu juga berubah pucat, ia segera memerintahkan anak buahnya supaya membebaskan tawanannya. Orang-orang yang menangkap Tia Chiu Him pada ketakutan, buru-buru membuka tali yang mengikat tubuh nona itu, kemudian undurkan diri dengan diam-diam. Tia Chiu Him memandang Ho Hei Hang sejenak, pandangan matanya seperti kabur, Sesaat itu ia merasa seperti memimpi. Tetapi ketika ia melihat gadis baju ungu dan dewi ular dari gunung Holansan juga berada di situ, ia baru teahu kalau dirinya dalam keadaan sadar. Perasaan sedihnya tak terkendalikan lagi air mat mengalir bercucuran, sehingga tidak dapat bersuara. Ho Hei Hang segera memerintahkan semua anak buahnya meninggalkan ruangan. Setelah semua orang berlalu, Tia Chiu Him baru lari menubruk Ho Hei Hang sambil berseru, Eng Ho Hei Hang, apakah kau masih hidup? Wajah gadis baju ungu pucat seketika, matanya dirasakan gelap, hampir saja jatuh pingsan. Ho Hei Hang mendadak mundur selangkah dan berkata, Nona Tia, sudah lama kita tidak ketemu. Bagaimana keadaanmu selama ini? Meskipun ia berusaha mengendalikan perasaannya tetapi rasanya berat sekali, hingga suaranya menjadi serak. Tia Chiu Him terkejut mendengar ucapan itu, maka ia tidak berani maju lagi. Dewi ular dari gunung Holansan lalu berkata sambil menghela nafas, Hei Hang, kau keliru. Mereka berdua sama-sama merupakan orang-orang yang mencintakan dirimu dengan tulus hati siapapun tidak bisa kehilangan kau. Lekas kau hiburi ia sudah terlalu menderita karenamu. Setelah itu, ia menghampiri gadis baju ungu dan bisik-bisik di telinganya. Ho Hei Hang mengerti maksud suhunya, sekarang ia tidak ragu-ragu lagi, maka lalu berseru, adik Him kita akhirnya ketemu kembali ia pentang dua tangannya, memeluk tubuh Tia Chiu Him. Tia Chiu Him berkata dengan suara sedih, Engkau Hei Hang, dengan payah aku mencarimu, hari ini baru ketemu, ia masih hendak berkata lagi, tetapi sudah dipotong oleh Ho Hei Hang, semua aku sudah tahu. Adik Him, hingga sekarang aku baru mengetahui isi hatimu, semua yang sudah lalu rasanya seperti impian buruk, kita jangan bicarakan lagi. Kemudian ia berbisik-bisik di telinganya, tentang dia, aku harap kau suka melupakan hal-hal sudah lalu yang tidak menyenangkan hatimu. Ia tadi sudah menyatakan penyesalannya karena pernah membohongimu, Engkau Hei Hang, kau jangan khawatir, aku tidak benci padanya, Dewi ular dari gunung Holansan menghampiri mereka dan berkata sambil menghela nafas, anak-anak semua sudah menjadi dewasa, apalagi yang lebih mengembirakan daripada Eni. Hang Ji Ye, aku sudah mengambil keputusan, soal ia, gadis baju ungu, biarlah Yit Jiehwi Hyam yang bertindak sebagai wali sedangkan dia, Tia Chiu Him, aku yang akan menjadi walinya. Kau sekarang sudah menjadi bengcu, tetapi aku adalah suhumu, rasanya kau tidak akan menolak usul ini demikianlah, atas usul suhunya sendiri, Ho Hei Hang dengan berbareng menikah dengan dua gadis cantik jelita. Tamat.